Hai Scorpio assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Kali ini saya akan membacakan general reading Atau pembacaan umum Energi umum Tentang kabar yang akan kamu dengar di bulan Mei ini Kira-kira kabar apa aja Kabar positif atau negatif Kalau yang negatifnya kita jadikan antisipasi Yang positifnya kita aminkan Kita afirmasikan ya Lagi yang mau konsultasi Personal reading atau ramalan pribadi Mau diramalkan secara pribadi Silahkan kontek saya di nomor whatsapp Yang sudah saya tampilkan di bagian atas layar Atau dua layar video ini ya Silahkan tanya-tanya dulu tentang price listnya Atau harganya Mau tanya tentang perihal Karir, cinta maupun keuangan Jodoh dan lain sebagainya Atau masalah magic Atau ingin buka aura pembersihan energi negatif Silahkan Aura rejeki, aura jodoh silahkan Jangan malu-malu Untuk hal pribadi, si pribadi apapun Aman disini Mau orang painting atau orang biasa Semuanya painting bagi saya Karena sudah banyak orang painting Yang konsultasi disini Dan mereka alhamdulillah terbantu Ya Dan masalah mereka Masalah pribadi mereka itu aman disini Karena jenian ini sudah berdiri sejak 5 tahun lalu Dan alhamdulillah sangat membantu orang-orang ya Kita minta dulu bantuan Kartu Ini dari di Indonesia maupun dari luar negeri Sering konsultasi dan berlangganan sama saya Dan alhamdulillah mereka itu sering curhat Tentang masalah pribadi mereka dan aman ya Jangan dipendam masalah kalian itu Nanti kalian malah stres sendiri Jadi penyakit dalam diri ya Sini pertama ada cuan Wah dapat cuan dong Amin Kemudian Ada imbun pagi Wah rezeki banget Ini bulan Juli ya Ini sudah bulan apa sekarang? Mei, Juni, Juli Ya puncaknya nih di bulan Juli ya Bernyanyi Ada Sabtu Hari Sabtu ya Kalian yang lahir di hari Sabtu Atau kalian akan mendapatkan cuan di hari Sabtu Kita baca garis besarnya dulu ya Melalui tarot Kabar yang akan kalian dengar di bulan Mei ini Kabar apa aja Ini di bottom of the decknya ada King of Cups Oke Pertama disini Ada Ada sesuatu Atau seseorang yang tergesa-gesa Pengen datang pada kamu Ingin bertemu ya Ada yang pengen menawarkan sesuatu Menawarkan pekerjaan atau cinta ya Hubungan ya Tapi dia tuh kayak merasa segan gitu Merasa di bawah level kamu Merasa di bawah kamu ya Kayak dia malu gitu ya Kurang berani Atau dia akan berhasil mengungkapkan Tapi tuh setengah-setengah aja Karena dia Kayak merasa kayak kamu terlalu tinggi levelnya dari dia gitu ya Kurang pede dia Beberapa dari kalian Juga mungkin Berhubungan Menjalin hubungan dengan orang yang Kayak enggan untuk berkomitmen ya Cintanya cinta sesaat Ya maju mundur cantik dianya Kurang komit ya Kurang Ya belum ada komitmen Tetapi dia sering menawarkan gitu ya Kalian akan tahu sadar itu Ya Dan disini kalian tuh akan menarik diri Dari orang-orang yang Childish Orang-orang yang tidak konsisten Komitmen ya Dan konsisten ya Orang-orang yang tidak tepat dijanji Ya Tidak bisa diharapkan Tidak bisa dipercaya Kalian akan mundur dulu Tarik diri dulu Ya Ketika kalian tahu Sebenarnya kabar Atau Ada sesuatu yang kalian tahu dari mereka Tentang Ya Kekurang apa ya Ketidak komitnya mereka itu Atau ketidak konsistennya itu Ya Sesuatu yang kamu harapkan Tidak sesuai ekspektasi dari mereka Nah disitu kamu mulai sadar Dan tarik diri Kalian akan lebih spiritualitas disini Kalian akan menyerahkan diri kepada ilahi Kalian lebih berpasrah Dan kalian akan Ada doa-doa yang akan terjabat disini Doa-doa kalian tentang Mungkin minta Rezeki Minta anak Atau Apa ya Minta tentang kedudukan disini ya Kedudukan atau kesuksesan Ini akan dapat nih Ya Ada keberlimpahan Makanya disini ada cuan ya Doa-doa kalian akan terkabul ya Disini juga ada king Disini ada queen Ada king ya Jadi Ada yang mendapatkan kedudukan Posisi yang tinggi Sesuai dengan bakat Kepimpinan kalian itu ya Atau mungkin kalian akan Sukses dalam bisnis Atau karir kalian itu ya Karena ada cuan disitu Ada kepimpinan disini Ya Dan doa-doa yang terjabah ya Amin Mari kita cek detailnya Melalui Love Oracle Grim The Grim Reaper Oke Ada beberapa dari kalian Yang akan menyelesaikan Hubungan Toxic ya Hmm Kalian akan Berubah pikiran ya Yang tadinya Kalian sudah Mengharapkan banget Dengan orang tersebut Ternyata kalian tahu Bahwa ternyata Dia itu toxic Dia itu tidak komitmen Dan kalian sudah menyenyakkan Waktu selama ini Menguras Energi Ya Untuk percaya Untuk berharap ya Jadi kalian akan Sadar diri Dan akan Mengakhiri hubungan tersebut ya Karena kalian sudah Berubah energinya Ketika kalian sadar Bahwa ternyata Selama ini Dia tidak komit Gitu ya Dia tidak Sesuai harapan kalian Kayaknya dia terlalu Memanfaatkan Bergantung Dan ya Benalulah ya Hanya cinta Sesaat Sesaat Atau Memanfaatkan secara fisik Atau Secara Finansial Bergantung Gitu ya Dan dia kerap Menyakiti kamu Kayak cuek Gitu sama kamu Atau dia punya Kecanduan yang Tentang Mengadakan orang ketiga Sering menyebabkan kamu Kamu sudah sabar Selama ini Dan akhirnya kamu sudah Cut semuanya Sudah cukup Sebarang saya Ya Tiga nya ya Disini Ada The Dragonfly ya Kalian akan Apa ya Ada energi yang datang Yang meringankan kalian Kalian akan mendengarkan kabar Sebuah kabar yang meringankan Beban-beban kalian Membantu kalian keluar Dari hal-hal yang Berat Hal-hal yang Mandek ya Jadi kalian akan Terbantu untuk Lebih ringan lagi Menghadapi problem Atau lebih Mudah menyelesaikan Masalah-masalah kalian Jadi energi kalian Sudah diringankan Oleh semesta Disini kalian dibantu Oleh semesta Dituntun oleh semesta Untuk menemukan jalan keluar Atau beberapa dari kalian Ini akan Sering-sering healing ya Karena Akan menikmati hasil Dari pencapaian kalian Jadi kayak Kemarin mungkin Banyak masalah Terus Masalah finansial Masalah keluarga Masalah cinta lah Sebagaimana Masalah pekerjaan lah Terlalu banyak Menumpul di otak kalian Sehingga disini Kayak sudah dipermudah Kalian sudah mencapai hasil Sudah mendapatkan kedudukan Disini Akhirnya Energi kalian semakin ringan Disini ya Kalian Kayak ada energi kesenangan Yang kalian rasakan disini Kemudian Kita kepo lagi Kabar yang Ini tentang bernyanyi Berarti kalian akan Sering-sering bernyanyi Sering-sering Merasa senang Menari-nari Karena Ya bahagia Karena mencapai Akhirnya Apa yang kalian Usahakan selama itu Ternyata Berhasil loh Gitu Ya Selain cuan Ada yang bun pagi Itu sesuatu yang Segar-segar gitu Kalian akan semakin Segar-bugar Kesehatan Ya Menghirup udara segar Gitu ya Dan disini Hari Sabtu itu Beberapa kalian yang lahirnya Di hari Sabtu Atau Ada momen spesial Atau Kalian berawal Karir itu di hari Sabtu Membuka usaha awal itu Di hari Sabtu Atau Di hari Sabtu Kalian akan beruntung Nah Celebration Ya Pencapaian Atau Apa ya Kayak Hmm Ada sebuah perayaan Perayaan tentang Pencapaian Kebahagiaan Ya Mungkin Kalian akan bertemu Dengan jodoh Kalian melalui cinta Ya Cinta sejati kalian Atau Kalian akan menyatu Kembali dengan pasangan Yang kalian harapkan Ya Atau Beberapa dari kalian Karena mencapai Kesuksesan Akhirnya Kayak kalian Happy banget Bersama pasangan kalian Dan keluarga kalian Disini ya Celebration I near child Ya Beberapa dari kalian Akan Membuang semua Ya Terbersihkan dari Traumatik Masa lalu Dalam keluarga Maupun Di lingkungan Atau Lingkup kerja Atau Mungkin kalian Pernah tersakiti Di masa lalu Ya Itu menjadi trauma Ya Yang membelunggu Kalian Sehingga kalian Susah banget Untuk menerima Orang baru Susah banget Untuk Percaya Kepada orang lain Kepada pasangan Atau Kalian Selalu punya Kekhawatiran Ketakutan Yang mengerogoti Sehingga Kayak Untuk maju Atau menerima Seseorang Atau Untuk menikmati Hidup Aja Itu kayak Penuh dengan Ketakutan Gitu Ya Trauma Trauma Masa lalu Kamu itu Akan terbersihkan Dengan sendirinya Sejadian Mungkin karena Kalian sering Ibadah Dibantu oleh Semesta Untuk Terpulihkan Mungkin kalian sering Meditasi Atau Memang Sudah Waktunya Kalian untung Dibersihkan Atau mungkin Kalian Akan membersihkan Energi negatif Dan Itu Akan membuat Kalian Tepuli dari Trauma Traumatik Masa lalu Oke Kita cari tahu Dari Romance Angels Kabar apa lagi Yang kalian dapatkan Di bulan Mei ini Ada Healing Family Issue Healing Family Issue Dembatan Budedeq Ada Financial And Career Jadi Disini Kalian akan Bisa Healing Healing Sama keluarga Kalian akan Apa ya Situasi Hubungan kalian Bersama Pasangan Resmi Kalian ini Akan terpulihkan Kembali Akan ada Keromanisan Dalam keluarga Penyatuan Kembali Bersatu Kembali Dengan keluarga Dengan pasangan Dengan Anak-anak Berkumpul Kembali Ada beberapa Kalian akan Bertemu Dengan jodohnya Seorang Single Parent Single 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 Yang sudah Mereka punya Anak Tapi Kayak Kamu Bahagia Banget Karena Anak-anak Kayak Nyambung Dengan Kalian Kayak Kalian Merasa Bahagia Dengan Anak-anak Atau Berapa Kalian Ini Pesanan Kalian Menyayangi Anak-anak Dan Dia Menerima Kalian Bersirta Anak-anak Kalian Berapa Kalian Yang sudah Menikah Juga Penyatuan Kalian Ini Akan Abadi Karena Ada Anak-anak Anak-anak Kalian Kalian Terbebas Dari Isu-isu Dari Orang Ketiga Atau Pihak Keluarga Kemudian Financial NKR Berapa Kalian Ini Financial Kalian Itu Akan Mulai Maju Ada Cuan Keberuntungan Keuangan Yang Lancar Rezeki Lancar Karir Juga Bagus Pencapaian Karir Pencapaian Finansial Oke Mari kita Lihat Tentang Pesan Semesta Untuk Kamu Melalui Kartu Intusin Kira-kira Pesan Apa Yang Memudahkan Kamu Pesan Dari Semesta Tentang Apa Yang Akan Kamu Dengar Di Bulan Mei Ini Tampil Tiga Aja Oke Disini Yang Pertama Jika Orang Tuamu Tidak Bisa Membuatmu Merasa Bangga Itu Karena Kamulah Yang Akan Mengangkat Derajat Mereka Jadi Tidak Usah Disisali Kalau Orang Tua Kita Tidak Bisa Mengangkat Derajat Kita Orang Tua Kita Dari Karena Orang Tua Kita Orang Yang Biasa Aja Atau Di Bawah Level Orang Orang Sekitar Sehingga Kita Merasa Insecure Atau Kita Enggak Pede Atau Kita Sering Dipandang Sebelah Mata Kita Fokus Aja Ke Perkembangan Diri Karena Nantinya Kita Yang Akan Mengangkat Derajat Orang Tua Kita Kebanyakan Kan Begitu Jadi Untuk Kalian Yang Merasa Pesimis Insecure Dengan Kehidupan Keluarga Kalian Karena Orang Tua Kalian Mungkin Orang Orang Bawahan Gitu Gak Usah Terlalu Dipikirkan Atau Merasa Insecure Karena Bisa Jadi Dari Orang Tua 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 Sudah Terlalu Banyak Orang Cerdas Di Dunia Ini Buatlah Sesuatu Yang Baru Di Versi Dirimu Jadi Di Dunia Ini Makin Hari Makin Banyak Orang Cerdas Aja Jadi Kita Harus Lebih Cerdas Dari Mereka Makanya Kita Harus Selalu Memperbarui Diri Berevolusi Inovatif Berkreasi Menambah Wawasan Eksplorasi Supaya Kita Tua Juga Bisa Menjadi Versi Terbaru Kita Yang Lebih Cerdas Lagi Daripada Orang-orang Yang Kita Anggap Cerdas Kejujuran Yang Menjadi Kebiasaan Membawa Kehormatan Kebohongan Yang Menjadi Kebiasaan Membawa Kesengsaraan Jadi Tetaplah Jujur Kalau Kamu Memang Sudah Jujur Tetaplah Jujur Kalau Kamu Belum Bisa Jujur Sama Siapapun Atau Seseorang Orang-orang Tertentu Cobalah Untuk Belajar Jujur Ya Ya Karena Kejujuran Itu Akan Membawa Kehormatan Dan Kebohongan Akan Menjadi Kebiasaan Yang Membawa Kesengsaraan Oke Oke Kemudian Dibatang Dedek Ada Buatlah Batasan Terhadap Perlakumu Perkataanmu Interaksimu Responmu Persepsimu Dan Hubunganmu Dengan Siapapun Karena Sifat Toksik Dan Kejadian Toksik Juga Hubungan Toksik Bisa Berasal Dari Situ Jadi Kita Harus Membuat Batasan Terhadap Orang Dekat Atau Siapapun Menjaga Batasan Terhadap Perlaku Kita Terhadap Diri Sendiri Kepada Diri Sendiri Kita Terkadang Kita Memperlakukan Diri Kita Dengan Tidak Bijaksana Sehingga Diri Kita Yang Menderita Sendiri Dan Jagalah Perkataan Buatlah Batasan Dari Perkataan Perkataan Yang Sering Keceplosan Atau Sering Lepas Tanpa Memikirkan Perasaan Orang Atau Tidak Memikirkan Dirimu Sendiri Akibatnya Efeknya Dampaknya Kemudian Buatlah Batasan Juga Tentang Interaksimu Persepsimu Dan Hubunganmu Dengan Siapapun Karena Sifat Toksik Bisa Bisa Tumbuh Di dalam Diri Kamu Akibat Dari Respon Negatif Pendapat Negatif Atau Hubungan Hubungan Dengan Orang Yang Tidak Kamu Kontrol Kamu Tidak Mengontrol Hubungan Pertemanan Atau Hubungan Percintaan Yang Toksik Sehingga Kamu Tercemar Juga Menjadi Toksik Dan Juga Kejadian Toksik Yang Terjadi Pada Diri Kita Bisa Jadi Kita Sendiri Yang Menciburkan Diri Ke Situ Jadi Buatlah Selalu Batasan Terhadap Siapapun Demi Harga Diri Kamu Demi Nama Baik Kamu Demi Derajat Kamu Oke Mari Kita Masuk Ke Inisial Kita Cek Dari Inisial Nama Atau Huruf Diantara Nama Nama Kalian Yang Akan Mengalami Hal Ini Atau Orang Yang Terkoneksi Dengan Kalian Nanti Sudah Sudah Terkoneksi Yang Bakal Menyatu Kembali Dan Bahagia Ada Huruf D P T Ki H A I C G B L J E K R N Y F M U Dan Di Screenshot Dan Di Zoom Ya Di Save Karena Saya Akan Pindah Oke Tanggal Lahir Usia Dan Angka Spesial Atau Angka Keberuntungan Atau Angka Kembar Kalau Misalnya Kalian Sering Melihat Angka 11 11 Bentar Lagi Kalian Lihat 15 15 Besok Lagi Kalian Lihat 75 75 Nah Itu Berarti Sudah Tanda Tanda Kalian Akan Mendapatkan Pencapaian Atau Titik Terang Kabar Kabar Baik Ya 17 75 16 65 3 11 15 4 9 30 25 24 40 55 60 8 12 10 50 14 70 27 Oke Kemudian Kita cek Dari Jodiak Yang bakal Terkoneksi Dengan Kalian Atau Yang sudah Terkoneksi Memang Ya Dan Bakal Menyatu Kembali Atau Akan Abadi Hubungannya Dengan Kalian Ada Leo Aquarius Libra Sagittarius Aries Dan Cancer Oke Demikian Ya Pembacaan saya Semoga ini Resonasi Semoga terjabah Dua-dua Kalian Ya Semoga yang baik-baiknya Terjabah Ya Dan Jangan lupa Dibagikan Kepada Dibagikan Kepada Sesama Jodiak Atau Jodiak Kalian Kalian Mereka Sedang Membutuhkan Pencerahan Dan Kalian Sudah Menyelamatkan Orang-orang Yang sedang Terpuruk Dan Itu Akan Menjadi Amal Baik Buat Kalian Untuk Selamanya Yang Akan Memudahkan Jalan Hidup Kalian Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye